Istri Brigadir RAT anggota Satelantas Polres Tamarado menyebut jika sang suami saat ini bekerja sebagai ajudan di Jakarta sebelum meninggal korban sempat mengeluh soal pekerjaannya. Dikutip dari tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT berinisial N menyebut bahwa suaminya sudah tak nyaman lagi bekerja menjadi ajudan di Jakarta. Pengakuan korban disampaikan ketika melakukan sambungan telepon dengan sang istri. Meski demikian, N mengaku tak tahu alasan sang suami sudah tak nyaman lagi bekerja. Menurut sepengetahuan N, Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang polwan. Bahkan disebutnya polwan itulah yang membawa korban untuk kerja di Jakarta. Namun, N akan menjelaskan siapa sesuatu polwan yang dimaksud. Sementara, Rodrigo Elias, kriminolog Sulawesi Utara turut memberikan tangkapannya atas aksi mengakhiri hidup yang dilakukan Brigadir RAT. Ia mengatakan insiden tersebut harus diuji secara balistik. Mulai dari siapa pemilik mobil yang digunakan korban untuk mengakhiri hidup, termasuk senjata yang digunakan apakah benar milik sendiri atau bukan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!